Intro Masih bersama Mbak Kris Jayanti Ya, tadi sudah menyanyikan lagu Soundtrack dari Surga Yang Tak Dirindukan Oke, kalau ngomongin karir bernyanyi Sejak umur berapa Mbak, manggilin Mbak Jayanti aja ya Aduh, kalian masih TK kayaknya Nggak, saya udah kuliah waktu itu Kita kan nggak jauh Mbak Karena aku sempat dijodohin sama Mbak Cuma Mbaknya nggak mau sama aku Oh my God Nyanyi sih, kalau nyanyi orang ingetnya mungkin dari Asia Bagus Asia Bagus kan, ya sekarang seneng ya Kita tuh ada Youtube, jadi Untuk ngasih tau ke Aurel juga Misalkan, nih gitu Atau anak-anak bisa Lihat Awal-awalnya Kadang kan seneng dulu kan masih ada cuma ada TVRI Aku merasa besar sekali karena TVRI Waktu itu yang menayangkan Pertama Asia Bagus 16 tahun Umur 16 tahun 16 tahun Tapi gadis sampul Terus nyanyinya Oh tarinya Gadsang Gadis Gadsang Gadsang 91 Aku belum tau kalau gak tau nih Gatau kan kalau Mbak Chris Dayanti dulu Tapi sebelum Asia Bagus udah nyanyi-nyanyi di Udah, udah ikut-ikut lomba Terus kan yang namanya waktu itu kan seneng kan punya uang Bayar uang sekolah Pakai uang sendiri Hasil nyanyi itu kayaknya seneng gitu Terus nyanyi pemotretan Waktu itu bayarnya cuma 80 ribu Tapi seneng Iya Besar Besar waktu itu kan masih Ya seneng lah gitu Nih, untuk mengingat kembali lagu-lagu Chris Dayanti yang dulu Kita akan tampilkan cuplikan-cuplikan video Apa nih? Ya iya Ini yang berjudul rembulan Rembulan Masih inget klipnya Mbak? Masih dong Masih inget itu aku Habis ngelahirin anak pertama Aurel Jadi mungkin masih kayak balon Oh enggak Disini langsing kok Ini dia nih Aku lirik Aku ngerindu Aku Dibu 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 Itu rambutnya, itu weeknya itu hits banget Begitu syuting video klip, besoknya udah ada di Mangga 2 Week ade itu, week rembulan Wajah agak beda ya tadi Tapi itu bukan rembulan, itu rempeye kalau yang tadi Teman ya, aku rempeye Tapi mbak, ada proyek apa lagi yang terbaru dari mbak Chris Dayanti nih Selain soundtrack tadi Alhamdulillah kemarin kan sudah menandai usia 40 tahun dengan konser teraya Kemarin sama Mas Erwin Gutawa Jadi itu bukan, maksudnya bukan sebuah pencapaian lagi yang ingin saya raih Tapi sebetulnya eksis, eksis dalam hal saya sebagai pekerja seni Tetap memberikan kontribusi yang baik untuk seni aja itu udah luar biasa Selama bisa terus berkarya, memberikan karya untuk Indonesia itu yang harus diberikan Bener, dan saya juga kerjasama dengan partner saya, Luthi, untuk membuat brand busana muslim juga Ya karena orang menggunakan busana muslim itu lebih, sekarang bukan hanya sekedar uniform Tapi juga apa ya, pilihan berbusana muslim yang lain gitu Mungkin mau ada rencana duet sama suami mbak? Aduh Nggak mau diajak nyanyi Nggak, dia pekerja keras, dia businessman ya Dan memang suka ngeliat nyanyi gitu ya Cuman jangan suruh nyanyi, falas banget Tapi ini ada beberapa fakta-fakta dari Chris Dayanti yang unik Apa lagi? Banyak masyarakat belum tahu ya Yang terangkum dalam Fun Fact! Fun Fact! Ya, ini akan dibacakan oleh teman kita yang juga salah seorang diva Diva Yusarya Selamat malam hadirin sekalian Seperti biasa, Tonight's Lovers, jumpa lagi dengan saya Tapi dengan penampilan yang sedikit berbeda Pak Desta Ya? Anting saya beda Sama, main kemarin-kemarin, sama Ini mah bukan diva nih, Hesti kelepak-klepak ini Langsung saja ya bersama saya, Hesti Yursaya Ya? Baiklah, fakta yang pertama Chris Dayanti mempunyai kebiasaan bersendawa dengan suara yang besar Hah? Kebiasaan bersendawa ini juga menurun kedua anaknya Amora dan Kellen Alexander Lemos Mereka sama-sama suka Eh, ngapain, ngapain, ngapain Di-zoom, di-zoom Katanya biar dia Gak perlu kameranya nge-zoom, dia yang naju Coba-coba kita tanyakan dulu ya Bener, mbak? Bener Jadi kaget Jadi Amora sama Kellen itu Dia berpikir jadi Burping itu Atau GLEGEN bahasa Jawa itu GLEGEN? Jadi satu, apa Jadi satu Kebiasaan mami yang juga anak-anak boleh gitu Padahal itu kan Ya kalau cepat lah Kalau cepat lah gitu ya Amora Kellen Kenceng lebih Lebih kenceng dari aku dan tanpa ekspresi Jadi Gitu aja Lanjut, silahkan Fakta yang kedua Chris Dayanti juga mempunyai kebiasaan Selalu bangun pagi Wah, bagus nih Walaupun tidak ada rencana acara pagi Dan walaupun tidurnya larut malam Ngapain sih, ngeliatin ke kamera aja Kedepan aja, fokus aja ke kamera Nggak usah kesana-kemari Kesana-kemari Ayo Kayak lampu mercusuar gitu Ngeliatnya Aduh Memangnya Vincent Nama Destiny suruh bikin saya geli Selalu saya sampai tertawa terbahak-bahak Anda tertawa terbahak-bahak Ekspresinya begitu doang Nggak berubah Iya, enggak Tapi yang pasti Chris Dayanti Selalu bangun pagi Walaupun tidurnya larut malam Bangunnya selalu pagi Bener mbak? Nggak? Kebiasaan ya? Kebiasaan karena maksudnya Kalau udah nyanyi kan Kita pasti kerja sampai malam gitu kan Jadi Memang nggak ada waktu Untuk membayar tidur sih ya Maksudnya kalau kita kurang tidur Dibayar tidur gitu kan Nggak bisa Jadi memang tidur maksimal itu memang Sebaiknya Sebelum jam 12 Tapi kadang Aku kalau Itu jam 8 ngantuk yaudah tidur aja Jadi jam Jam sengal 5 gitu udah bangun Oke, fakta yang ketiga Chris Dayanti selalu memakai Korset Dalam setiap aktivitasnya Untuk menghindari Masuk Angin Beneran Bener mbak Nggak korset fungsinya Biasanya untuk Dan Memang korset-korsetku itu Lebih mahal loh Daripada baju luarnya Oh iya Bisa liat Bawa Kapan-kapan bawa Hei terus Simpaksa terus Bisa mengatasi Masuk angin korset itu Bukan Maksudnya kan Nggak tau aku dari budak Memang biasa pakai korset Karena kalau pakai korset Kita juga Pasti secara gestur Tubuh Lebih bagus Jadi lebih bagus Nah Kebiasaan itu Jadi yang membuat Kalau nggak pakai korset Jadi kayak ada yang lepas gitu Jadi kayak ada yang Oh Be Gitu ya Susah ya Oke Oh pantasan Biar nggak masuk angin Pakai korset Glegaan Gede Oh iya benar Sering terbang juga kan Maksudnya jadi Udlnya ketutup dong Nah Iya Berarti nggak bisa dikasih capung Udlnya tuh Emang ngompok Kalau ngompok kasih capung Oh maaf mbak Ya Silahkan lanjutin lagi Ya Ya saya ngerti itu Saya juga paham Saya juga sering pakai korset 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 Ya terima kasih Kita mau main sedikit Kita mau bermain Jawab cepat Aduh Belum selesai juga sih Ngerjain tante-tante Ini jalan kita pengen tahu aja Contoh ya Vincent Gue tanya gue coba Jalan cepat Ya Vincent Pilih jalan sama anak Atau jalan motoran Jalan sama anak Nah Kayak gitu Jawaban-jawaban Jawaban cepat aja mbak ya Yang pertama Pilih beli alat make up Atau beli susu anak Alat make up Karena susu anak Udah dibeliin suami Jawaban cepat Bagus Bagus Pilih gak ketemu suami sehari Atau gak ketemu anak Dalam sehari Pilih gak ketemu suami Karena suami memang tinggalnya Di timur Apa Basenya di timur Leste Oh Mbak Gade disini Di Jakarta Di Jakarta Jadi Mas Ralu Bulak-balik Bulak-balik Iya Karena Biayanya juga dolar kan Bulak-balik Bulak-balik Tekor Berarti sebulan Berapa kali dia pulang mbak Kadang Jumat Sabtu Minggu Terus Selasa pergi lagi Pilih Dili atau Jakarta Jakarta Tapi Dili kayak gimana sih mbak Kalau tanya mbak Dili sangat indah Di depan rumah kita tuh Pantai Wah enak banget Pokoknya kalau gak inget bayar utang Bayar bulanan Gak kepengen pulang ke Jakarta Sebetulnya Oke Pilih ketinggalan make up Atau ketinggalan gadget Ayo Cusat ya Cusat nih pilihan cusat Make up gak apa-apa gadget Jangan karena hubungin anak Hubungin anak Wah itu Itu yang penting Lanjut Pilih terima job dengan bayaran yang besar Di luar kota Atau liburan dengan keluarga Manager saya ada di depan Kita lupakan lu manajernya Manajernya Job, job, job Job Liburan aja ya Liburan Lebih suka Aurel Punya pacar atau enggak Punya pacar Soalnya kalau enggak Galau dan gendut Jadi gak apa-apa ya Oke baiklah itu dia Dari Chris Dayanti Oke jadi Memang dekat adalah Mau keluar album lagi mbak Album Kayaknya kita lihat Pasar dulu ya Kemarin saya masih Pingin bikin DVD Konser raya kemarin Karena memang konser itu Sebuah pertanda yang Apa Pencapaian yang luar biasa ya Rencana keluar DVD-nya bulan apa mbak Atau kapan On progress On progress Sukses selalu buat mbak Rizayanti Kawan buah Siani dan keluarga Terima kasih sudah mampir di studio Tonight Show mbak ya Sama-sama Setelah ini kita kedatangan Pasangan musisi senior Jangan kemana-mana Tetap di Tonight Show The best Coldplay Oh Coldplay Maksudnya gue gak terlalu depan Di mana itu Di Indonesia ya Di Sydney Sombong nih orang sombong ya Ini orang sombong nih Lu sombong loh Gak lo Kan de Sydney De Sydney Oh di Sydney Go D Sydney Gue kan di Sirot nu Terima kasih.